Hai ancaman kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Cina Komunis dan etnis Cina Indonesia atau ECI yang ada di Indonesia ia mengatakan dirinya bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang baik dia juga Pancasilais ya dia juga bilang dia juga mengaku peribuni karena dia lahir-lahir di sini hidup di sini berusaha di sini dan juga mati di sini begitu alasan mereka tapi sesungguhnya tidak mereka itu perkhianat semuanya Shalom bapak ibu saudara saudari yang dikasih Yesus dan dikasih berjumpa kembali dengan saya pendeta risi lebih saudara-bapak sekalian tadi saya nonton sebuah video dan video ini saya perlu tanggapi karena memang ini bisa memecah belah bangsa dan juga kerungkunan antar suku bahkan mungkin bisa berimbas kepada agama saudara karena disitu di video juga ada menarik-narik masalah agama dimana saudara Ahok waktu itu saudaraku yang saya kasih ya sempat ya dikenakan hukuman penistahan agama saudara-bapak sekalian jadi saya perlu tanggapi dan saudara bisa viralkan ini mari kita tonton bersama-sama dulu ya supaya Anda bisa memberikan komentar-komentar harus diapain orang ini mari kita tonton sama-sama Ancaman kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Cina Komunis dan etnis Cina Indonesia atau ECI yang ada di Indonesia ia mengatakan dirinya bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang baik dia juga pantas lagi ya dia juga bilang dia juga mengaku peribuni karena dia lahir lahir di sini hidup di sini berusaha di sini dan juga mati di sini begitu alasan mereka tapi sesungguhnya tidak mereka itu pengkhianat semuanya mereka itu semuanya perampok ya ya semuanya perampok semuanya pencuri di Republik ini tapi mereka bertopeng Pancasilaisme itu ada buku saya yang berjudul Tiga Wajah ya politik Tiga Wajah Cina ya wajah pertama adalah Pancasilaisme jadi ketika dia bertemu Bapak dan Ibu dia berwajah Pancasila tapi ketika dia sudah dapat hasil dari pertemuannya dengan Bapak dan Ibu dia kembali komunisme lalu hasil dari usaha komunismenya itu dia menghidupkan tradisionalisme Cina seperti yang Bapak lihat sekarang ini ya bangunan-bangunan menjualan tinggi Presiden University itu hasil dari rampokan mereka terhadap sumber daya nasional kita dan sumber daya alam kita kemudian yang kedua ini data yang tidak bisa disangkau Satu ya Satu Liu Yandong datang pada tanggal 25 September kalau tidak salah ya silahkan lihat di data yang ada yang jelas tanggalnya ada dan dia pernah datang di Universitas Indonesia divisi dia membuat MOU tanda petik ya karena MOU nya itu disembunyikan kemudian tidak tidak terpublish karena ditolak oleh banyak masyarakat waktu itu MOU nya itu bersama Jokowi ya Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi itu dia akan mendatangkan 10 juta seperti ini seperti pengantar tadi 10 juta orang tapi dengan dengan istilah pertukaran orang jadi orang Indonesia 10 juta pergi ke sana karena orang Cina 10 juta orang sini katanya begitu katanya jarene jarene ngono tapi orang ngono begitu nah jarene ngono tapi orang ngono lebih yg ini orang ngono lebih ngono lebih yg gitu nah setelah ditolak perjanjian MOU 10 juta penduduk Cina yang ke Indonesia itu tidak datang ke resmi tapi dia datang secara kandestin tersembunyi itu bisa dibaca melalui penurunan penumpang melalui Lion Air dan sebagainya itu kemudian langsung menuju ke sasaran dan sangat mudah sekali mereka menggunakan paspor apa namanya bisa bisa tulis kadang-kadang begitu tapi kadang-kadang juga yang lainnya tidak tahu yang jelas ya cara-cara bandit lah ya kemudian yang kedua yang juga tidak bisa dibantah Cina ini Cina Komunis dan Eji ingin menganeksasi atau berniat menganeksasi negara kesatuan Republik Indonesia dari kuasa peribumi dalam tempo dua kali lima tahun terhitung 2019 sampai 2029 singkat sekali kalau Ahok kemarin di Jakarta tidak digagalkan oleh magma dan pak-pak ini habis habis Oh lebih cepat lagi lebih cepat lagi tapi karena Ahok kepleset ya tadi kita sudah lihat ya sudah dengar apa yang dia katakan ya dimana orang ini saudara mempengaruhi jemaah atau mempengaruhi kelompok tertentu yang kita tidak tahu jumlahnya karena memang orang yang mendengar tidak disoting ya tapi hanya dia pribadi mungkin demi keamanan orang yang mendengar pidatonya atau ceramanya saudara jadi dia katakan disana Cina ini akan membuat suatu rencana yang tidak baik untuk negara Indonesia ini maksudnya bukan Cina negara Cina bukan Cina yang ada di Indonesia kalau dia bicara Cina yang di negara Cina sana yang orang Cina asli bangsa Cina maksudnya saya nggak perlu komentari tapi karena ini Cina yang sudah WN di warga negara Indonesia ini kan bisa memecah belabangsa saudara karena saya pribadi aja di jemaat yang saya pimpin itu ada saya nggak malah nggak boleh bilang Cina sekarang Tionghoa ada disitu Ambon ada disitu Batak ada ada menadu kalau nggak salah satu orang ya ada macam-macam lah ya padahal jemaat jumlahnya nggak banyak tetapi macam-macam itu sukunya saudara jadi saudara Bapak Ibu sekalian nah ini bisa berbahaya orang seperti ini makanya Pak Polisi cepat bertindak ya cepat bertindak kalau memang ini belum pernah diproses hukum karena maaf ya saya tidak tahu ini tahun kapan dibuatnya tapi dibilang disitu dia mulai 2019 sampai 2029 artinya ini masih baru ya kalau memang ini belum pernah dipanggil orang ini ya harus diperiksa orang ini oleh Mabes Polri oleh Bareskrim gitu ya viralkan viralkan karena saya tanggapi ini karena juga di video tersebut yang saya dapatkan sudah dipenggal seperti ini disuruh viralkan oleh yang menguploadnya yang saya dapatkan dari satu channel gitu loh haaa jadi kami hanya ngikutin aja itu kami bukan kami yang tulis viralkan segala macam itu bukan saudara ini berbahaya ya ini berbahaya karena Alkitab katakan dengan benar Roma 13 kita harus taat kepada pemerintah tentu pemerintah yang seperti apa pemerintah yang tidak melarang kita untuk memuji menyembah Yesus atau pemerintah yang tidak melarang agama-agama lain yang sudah diakui di negara ini untuk menyembah Tuhannya nah ini saya lihat orang ini berbahaya makanya kita harus bekerja sama kalau ini viral saya yakin diproses tapi kalau nggak viral tidak oke seharusnya saudara kita bekerja sama untuk menghindari terjadinya doktrinasi seperti ini ideologi seperti ini kita harus layani mereka mereka ini lihat pelayanan kami anak saya dari latar agama yang bukan Kristen sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya tetapi puji Tuhan saya terus berdoa 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 tujuh tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus ayah saya berjumpa dengan Yesus adik saya berjumpa dengan Yesus dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus haleluya haleluya itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filip ini dia berkata jadi bagaimana supaya aku selamat saudara tau kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian apakah anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk sorga bukan maksudnya selamat dari jabatan selamat tidak dipidana selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada karena dia seorang kepala penjara itu gajenya luar biasa saudara fasilitasnya luar biasa haleluya tetapi apa jawab Paulus kalau kau mau selamat percayalah Yesus Kristus maka kau selamat seisi rumahmu pasti selamat haleluya 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 dan kepala penjara itu akhirnya membawa Paulus ke rumahnya dan memberikan hidangan kepada mereka yang terbaik dan kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya Yesus dan satu orang ya dibaptis dan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan berikan sorai-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa saudara orang-orang ini kalau tidak dilayani mereka ini bisa menjadi radikal bisa menjadi orang-orang ekstremis bisa masuk paham-paham ideologi ideologi hilapa muslimin ideologi ideologi HTI ideologi ideologi EPI ideologi ideologi apalagi yang lainnya yang dulu-dulu yang sudah pernah dibubarkan oleh Indonesia ini ya bahkan mungkin komunis makanya kita layani mereka supaya mereka tinggalkan semua dan puji Tuhan mereka dulu bukan agama Kristen sekarang ikut Yesus mereka cinta Yesus pasti juga mereka cinta Indonesia karena Alkitab mengajarkan Roma 13 bahwa pemerintah itu juga hamba Tuhan tapi hamba Tuhan untuk apa? untuk mengatur pemerintahan undang-undang dasar dan seterusnya dan sebagainya tetapi bukan membawa orang kepada kerajaan sorga ya namun kita sebagai hamba Tuhan seperti saya ini yang memberitakan tentang keselamatan kerajaan sorga yang ada di dalam Yesus Kristus mari kita berdoa supaya Indonesia ini tetap utuh tidak terpecabelah Tuhan Yesus kuasamu bekerja pimpin kami tuntun langkah-langkah kami supaya kami memberikan konstribusi bagi negeri ini minimal kami bisa bersuara sehingga makin banyak yang menyuarakan pemerintah boleh bertindak sehingga Indonesia tetap utuh NKRI harga mati terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus Halu ya Amen selamat menikmati